ya kita mulai ya bapak ibu Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Bapak ibu Hari ini kita akan mulai pertemuan kita yang keempat Membahas tentang metode dan desain penelitian kualitatif Besok insya Allah pertemuan yang kelima Membahas metode dan desain penelitian kuantitatif Baru pertemuan yang keenam terakhir Nanti saya mau mencoba membahas tugas masing-masing Atau rencana penelitian masing-masing Yang sudah kita buat kemarin ada PR Nanti saya akan minta untuk dikumpulkan Dan kita akan bahas bersama-sama pada pertemuan yang keenam Dan sekaligus nanti akan menjadi tugas ujian Akhirnya itu adalah perbaikan dari tugas yang sudah dilaksanakan Hari ini kita akan bahas tentang metode dan desain penelitian kualitatif Sebelumnya kita mulai pertemuan kita dengan Umul Kitab Al-Fatihah Alhamdulillah Alhamdulillah Meskipun baru dua orang tetap kita lanjut dulu Penelitian kualitatif Yaitu metode kualitatif itu tidak menggunakan statistik Statistik itu data angka Jadi kalau kita belajar tentang data Itu data dibagi menjadi dua jenis Yaitu data angka dan data non-angka Jadi penelitian kualitatif itu adalah Metode penelitian yang dia tidak menggunakan statistik Atau tidak menggunakan angka Nah kemudian dari sisi apa tidak menggunakan statistik itu Dari sisi pengumpulan data Dari sisi datanya dia tidak menggunakan data angka Dari sisi analisisnya Akhirnya dia juga tidak menggunakan alat analisis Untuk mengukur atau menganalisis angka itu sendiri Yaitu program tertentu Kalau kita mungkin teman-teman nanti belajar tentang SPSS Atau FUSE Itu program-program komputer yang bisa dipakai Untuk menganalisis data angka Begitu juga dalam interpretasi Tidak menginterpretasikan angka Jadi murni dia adalah data-data kualitatif Atau data cerita, data historis Biasanya berhubungan dengan masalah sosial atau manusia Hubungan sosial, hubungan interaksi Misalkan nanti ada perilaku konsumen Perilaku produsen Atau kemudian kemarin itu analisis akat Atau fenomena-fenomena yang ada di masyarakat Itu adalah masalah sosial Kemudian bersifat interdisipliner Fokus pada multi-method Nanti bisa dengan berbagai metode yang dilakukan Untuk menganalisis data angka tersebut Sifatnya naturalistik dan interpretatif Yaitu dalam pengumpulan data, paradigma, dan interpretasinya Semuanya natural Biasanya sekedar cerita Atau olah data historis Atau sejarah Perilaku konsumen, perilaku produsen Itu dia sifat natural yang ada di lapangan Kemudian interpretatif Sifatnya subjektivitas peneliti Itu bisa masuk ke dalam penelitian itu Metode kualitatif Itu data bersifat deskriptif Pengumpulan data bersifat tidak terstruktur Menggunakan teknik wawancara mendalam Diskusi kelompok Kemudian observasi Observasi analisis dokumen Dan sebagainya Jadi Data kualitatif yang dikumpulkan Itu bisa melalui wawancara Atau bisa diskusi kelompok Kalau wawancara biasanya satu orang Kalau diskusi kelompok Misalkan di situ ada kelompok tani Diskusi di dalam kelompok tani itu Atau observasi Melihat apa yang terjadi di lapangan Secara langsung Kemudian analisis dokumen Kalau misalkan Kemarin Pak Kamto rencananya Mau analisis akad mudorobah Misalkan Itu artinya nanti Dibandingkan dengan analisis dokumen Atau data dokumen Misalkan hukum fikihnya mudorobah Itu seperti apa Yang syariah Yang syariah Misalkan nanti Dikomperkan dengan bagaimana Fakta yang ada di lapangan Itu artinya analisis data dokumen Pengumpulan datanya Kemudian tidak berhubungan Dengan generalisasi Artinya Karena dia spesifik Kasus-perkasus itu Dia spesifik Tidak di generalisasi Ciri dan ruang lingkup Paradigma naturalistik Pendekatan emik Berdasarkan sudut pandang budaya Daripada etik Berdasarkan pendekatan keilmuan Jadi penelitian kualitatif Itu paradigmanya Lebih naturalistik Natural Alami Pandangan yang dipakai peneliti Adalah apa adanya yang dilihat Apa adanya yang dirasakan Apa yang ditemui Sifatnya natural Kemudian pendekatannya Pendekatan emik Berdasarkan sudut pandang budaya Sudut pandang kebiasaan kantor Sudut pandang Yaitu Bagian dari hal yang rutinitas Daripada etik Berdasarkan pendekatan keilmuan Kemudian Pendekanan pada proses Jadi di dalam penelitian kualitatif Itu yang diutamakan adalah prosesnya Dan itu juga harus dijelaskan Prosesnya seperti apa Seperti kemarin Rencana penelitian Pak Kamto lagi Itu adalah Terkait dengan Akat mudorobah Maka yang perlu Diurekan Di dalam rencana penelitian Atau di dalam penelitian itu sendiri Atau proposal penelitian Itu adalah Bagaimana sih Proses Transaksi Mudorobah Yang ada Mulai dari Pengajuan Misalkan Anggota mengajukan Kemudian Dikasih Blanko Akat Misalkan Kemudian Bagaimana Penyerahan Penyerahan Uangnya Kemudian Perjanjian di dalam Akat itu Seperti apa Yang harus dilaksanakan Konsekuensi Kerugian dan keuntungannya Seperti apa Kemudian Angsuran Model Pembayaran Angsuran Permodalan Yang sudah Dimudorobahkan Itu seperti apa Bagi hasilnya Penyerahan Atau Pembagiannya Seperti apa Mekanismenya Itu yang harus Dijelaskan Prosesnya itu Dijelaskan Baru kemudian Analisis kita Analisis peneliti Atau penulis itu Setelah semuanya Clear dari sisi data Yang terjadi Di lapang Atau proses tadi Kemudian Ciri dan ruang Likup dari Pendidikan kualitatif lagi Adalah idealis Dan realis Biasanya Lebih kepada Idealis peneliti Di situ Ketika dia melihat Fakta yang ada Di lapangan Kemudian dia Mungkin Tertarik Mungkin curiga Mungkin Penasaran Nah disitu adalah Idealis Peneliti Itu yang keluar Sebenarnya Kok aku penasaran Itu bagian Idealisme peneliti Keluar Atau realis Realis itu Misalkan dia melihat Fakta atau realitas Yang ada di lapangan Itu kok Sepertinya ada Hal yang harus Diselesaikan Ada hal yang harus Dicarikan solusi Nah itu ada Realis ya Realitas yang ada Di lapangan Itu menjadikan Atau menuntut Seorang penulis Seorang peneliti Itu untuk mencarikan Solusi atas masalah Tersebut Kemudian Sifatnya Kontekstual Dan holistik Disiplin akademis Yang di dalamnya Mempelajari Berbagai aspek Yang ada Kaitannya dengan manusia Sekaligus lingkungan Sosialnya Jadi Penelitian kualitatif Itu biasanya Lebih kontekstual Apa yang ada Di lingkungan kita Apa yang ada Di sekitar kita Apa yang kita alami Itu penelitian kontekstual Atau penelitian kualitatif Tadi Ini Kebanyakan Itu adalah Penelitian kontekstual Berbeda nanti dalam penelitian Kuantitatif Kalau kuantitatif Itu kan lebih Misalkan Pengaruh Pertumbuhan Pengaruh Kemiskinan terhadap Pertumbuhan ekonomi Pengaruh inflasi Terhadap Perekonomian Indonesia Misalkan Jadi Kalau seorang peneliti Misalkan Anggap aja saya Itu meneliti Pengaruh inflasi Terhadap pertumbuhan Negara Indonesia Misalkan Secara kontekstual Itu dari sisi Apa yang saya alami Apa yang Ada di sekitar saya Itu sangat jauh Sebenarnya dia lebih Teoritis Dia lebih Keilmuan Jadi pendekatan Pendekatan keilmuan Bukan Yang ini tadi Berdasarkan sudut pandang Budaya Itu sangat jauh Begitu juga Dari sisi kontekstualitas Itu Ada kemungkinan Kalau saya mungkin Bekerja di dalam Departemen pemerintah Mungkin Secara kontekstual Itu Sesuai Atau nyambung Tetapi ketika saya Seorang Akademis Maka Disiplin akademis Yang nempel Pada saya Itu mempengaruhi Saya untuk melakukan Penelitian-penelitian Yang sifatnya memang Pengembangan ilmu Pengetahuan Berbeda tadi Penelitian kualitatif Yang dia sifatnya Biasanya kontekstual Dan Holistik Kemudian Sampling Dan seleksi informan Sampling Dan seleksi informan Sifatnya adalah Non-probabilistik Dan fokus pada Saturation Jadi penelitian Kualitatif Itu Sampling Itu sample Sample yang dipakai Kalau kita Wawancara gitu ya Kalau wawancara itu kan Mencari sample Siapa orang yang akan Diwawancarai Itu adalah Disebut dengan Sampling Maka Sifatnya adalah Non-probabilistik Jadi Tidak pakai Prosentase-prosentase Tertentu Berapa Probabilitasnya Satu Persepuluh Misalkan Atau Tidak pakai itu Kenapa Karena Kalau kita Melakukan penelitian Kualitatif Pendekatan Budaya Ya terserah Tadi siapa Yang berkaitan Langsung Siapa yang Cocok Untuk menjadi Responden Itu Terserah Pada Terserah Pada Peneliti Karena peneliti Dianggap Yang lebih Tau Dari Fakta Atau Atau Kasus Yang terjadi Dari masalah Tersebut Maka Ketentuan Ketentuan Utama Dari penelitian Kualitatif Itu diserahkan Kepada Peneliti Atau Kepada Penulis Kualitas data Dan triangulasi Feedback Atau member Checking Dan penggunaan Teknik Dalam Penelitian Kualitatif Ketika Nanti Menyeleksi Informan Misalkan Atau Sample Tadi Siapa Kira-kira Yang akan Dijadikan Informan Saat Wawancara Maka Disitu Perlu Adanya Validitas Data Dan triangulasi Bagaimana Cara Mendapatkan Validitas Data Ketika Kita Mau Mencari Informan Misalkan Saya Mau Wawancara Kalau Saya Sudah Di Kasus Jogjakarta Misalkan Sudah Kasus UMKM UMKM Yang ada Di Jogjakarta Maka Saya Bisa Memastikan Validitas Data Siapa Kira-kira Yang bisa Saya Wawancarai Dari Representasi Dari UMKM Yang ada Di Jogjak Misalkan Maka Saya Akan Cari Kepastian Dari UMKM Itu Apa Posisi Atau Letak Atau Pusat UMKM Yang ada Di Jogjak Itu Mana Saja Misalkan Maka Ketika Sumber Formal Telah Menyebutkan Bahwasanya Di Antara UMKM Atau Sentral UMKM Yang ada Di Jogjak Itu Adalah Satu Dua Tiga Empat Saya Tentukan Oke Salah Satu Dari Tempat Ini Akan Jadi Target Saya Untuk Melakukan Wawancara Nah Disitu Dasarnya Apa Karena Sentral UMKM Yang saya Datangi Itu Adalah Bagian Dari Sentral Yang Sudah Disebutkan Sebagai Pusat UMKM Yogyakarta Nah Disitu Feedback Atau Member Checking Dan Penggunaan Teknik Kita Harus Punya Disitu Kira-kira Ketika Kita Mewawancara Apa Yang Harus Kita Siapkan Disitulah Bagian Kesiapan Dari Peneliti Untuk Menyiapkan Feedback Ketika Ada Wawancara Disitu Ada Tanya Jawab Langsung Pasti Akan Banyak Feedback Dari Informan Dari Responden Kira-kira Disitu Ketika Pertanyaan Pertanyaan Mungkin Tidak Sesuai Atau Kemungkinan Perlu Penjelasan Detail Disitu Ada Feedback Atau Member Checking Dan Penggunaan Teknik Tentu Misalkan Kita Mewawancara Pastikan Disitu Kesiapan Dengan Membawa Daftar Atau List Misalkan Mana Yang Sudah Mana Yang Belum Misalkan Itu Dari Sisi Peneliti Sedangkan Dari Sisi Informan Atau Dari Sisi Responden Disitu Pastikan Betul Bahwasannya Misalnya Tadi UMKM Ketika Sentralnya Sudah Pusatnya Sudah Ketemu Orang Yang Diwawancara Pastikan Dia Benar-benar Anggota Yang Ada Di Dalam UMKM Misal Ada Perempuan Yang Diwawancara Kebetulan Dia Ada Di Depan Pusat UMKM Suatu Tempat Atau Satu Lokasi Dari UMKM Yang Ada Pastikan Dia Pemiliknya Atau Manager Yang Ada Di Situ Misalkan Ini Yang Sebut Member Checking Kemudian Teknik Pengumpulan Data Cara Natural Seperti Wawancara Mengamati Diskusi Ini Bagian Dari Teknik Jadi Misalkan Saya Mau Melakukan Analisis Dampak Lingkungan Analisis Dampak Lingkungan Dari Industri Grabah Yang Di Hamfara Ini Kami itu Posisinya Di Kasihan Bangun Jiwo Kita Dekat Dengan Kasongan Di Jogja Terkenal Sentralnya Grabah Maka Coba Kita Melakukan Penelitian Dampak Negatif Ada Dampak Lingkungan Terkait Dengan Industri Grabah Ini Kita Menggunakan Teknik Pengumpulan Datanya Yang Mana Oh Wawancara Misalkan Saya Wawancara Beberapa Masyarakat Yang Ada Di Situ Terkait Ada Nggak Dampak Negatif Dari Keberadaan Industri Grabah Itu Misalkan Oh Ada Saat Mungkin Saat Membakar Mungkin Saat Membakar Karena Lokasinya Disitu Di Pemukiman Kemudian Menjadikan Polusi Asap Misalkan Maka Nanti Gimana Sarannya Mungkin Harus Tempat Mereka Harus Punya Lokasi Untuk Membakar Grabah Grabah Mereka Jangan Lokasinya Jangan Disitu Ini Bagian Mewancara Dampak Lingkungan Tadi Keberadaan Industri Mungkin Nanti Ada Industri Yang Lain Kalau Ini Grabah Mungkin Nanti Ada Industri Misalkan Sepatu Atau Industri Kerajinan Batik Misalkan Kira-kira Kalau Batik Itu Ada Dampak Lingkungannya Oh Ada Ternyata Nanti Cairan Kimia Bekas Dari Batik Itu Ternyata Merusak Tanah Ketika Terlalu Banyak Sisa Dibuang Sisa Dibuang Misalkan Itu Bagian Hal Yang Ingin Didapat Dari Pengumpulan Data Dengan Wawancara Atau Mengamati Tidak Perlu Wawancara Dengan Orang Tertentu Tetapi Cukup Peneliti Datang Ke Suatu Lingkungan Yang Menjadi Target Atau Objek Kemudian Jalan-jalan Di Sekitar Dan Mencari Tahu Apa Yang Terjadi Di Lingkungan Setempat Apakah Ada Dampak Negatif Atau Tidak Mengamati Ini bisa Jadi Pelengkap Dari Wawancara Bisa Jadi Cukup Dengan Pengamatan Saja Atau Diskusi Dengan Mengumpulkan Masyarakat Penggerak Atau Masyarakat Pelaku Dari Industri Tadi Kemudian Diskusi Disitu Tentang Positif Negatif Keberadaan UMKM Kemudian Desain Penelitian Disuaikan Dengan Macam Data Yang Akan Dicarai Tapi Dapat Berubah Di Tengah Penelitian Jadi Desain Penelitian Kira-kira Apa Yang Direncanakan Di Awal Dari Penelitian Yang Akan Dilakukan Tadi Desain Jenis Penelitian Penelitian Kualitatif Kemudian Jenis Datanya Data Kualitatif Pengumpulan Datanya Dengan Wawancara Dan Observasi Langsung Misalkan Ini Termasuk Dengan Jenis Desain Penelitian Maka Ketika Kita Sudah Berjalan Akan Menganalisis Data Kira-kira Kurang Nggak Data Ini Dengan Wawancara Dan Pengamatan Apakah Butuh Ditambah Halat Pengumpul Data Lagi Yaitu Diskusi Langsung Kira-kira Disitulah Nanti Desain Penelitian Bisa Berubah Seiring Berjalannya Penyelesaian Penelitian Kegunaan Penelitian Kualitatif Untuk Pengembangan Pengetahuan Dasar Deskriptif Metode Yang Paling Dasar Dalam Penelitian Itu Adalah Deskriptif Baik Penelitian Kuantitatif Maupun Kualitatif Penelitian Dengan Data Angka Maupun Tanpa Data Angka Itu Yang Paling Dasar Adalah Deskriptif Misal Saya Ingatnya Yang Ada Disini Pak Kam To Ini Saya Ingat Tentang Pak Fatur Kemarin Tentang Jual Beli Salam Misalkan Jadi Hal Yang Paling Mendasar Dalam Penelitian Dengan Tema Jual Beli Salam Misalkan Penelitian Deskriptif Jadi Hanya Menguraikan Apa Dan Bagaimana Sih Implementasi Dari Akat Jual Beli Salam Di Marketplace Al-Huda Misalkan Jadi Cukup Penelitian Deskriptif Di Hanya Mengupas Analisis Analisis Praktek Atau Implementasi Akat Jual Beli Salam Pada Marketplace Al-Huda Nanti Di Jenis Penelitian Kualitatif Dengan Analisis Adalah Deskriptif Menggambarkan Saja Mendeskripsikan Saja Apakah Itu Sudah Boleh Boleh Atau Kalau Mau Ditingkatkan Analisis Kritis Jadi Bukan Hanya Analisis Deskriptif Tapi Analisis Kritis Kalau Analisis Kritis Nanti Mengeksplorasi Membongkar Adakah Disitu Mungkin Hal-hal Yang Perlu Diperbaiki Jadi Bukan Sekedar Menceritakan Apa Adanya Tapi Sampai Kepada Membongkar Step-step Proses Per-proses Untuk Ditemukan Mungkin Kesalahan Mungkin Kekurangan Mungkin Hal Yang Harus Diperbaiki Itu Namanya Analisis Kritis Tapi Kalau Analisis Deskriptif Saja Sudah Boleh Menjelaskan Temuan Penelitian Kuantitatif Penelitian Kualitatif Bisa Jadi Lanjutan Dari Penelitian Kuantitatif Yang Disitu Adalah Untuk Menjelaskan Data Angka Jadi Penelitian Kuantitatif Sudah Selesai Ternyata Masih Butuh Penelitian Kualitatif Itu Dibutuhkan Untuk Mengurekan Lagi Atau Menganalisis Secara Mendalam Dari Data Kuantitatif Pengembangan Instrumen Penelitian Kemudian Mengevaluasi Program Kegunaan Penelitian Kualitatif Juga Menjadi Pengembangan Petunjuk Praktis Jadi Misal Analisis Kualitatif Penelitian Kualitatif Semacam Ketika Kita Ingin Menulis Tentang Semacam SOP Standar Operasional Prosedur Misalkan Disitu Semacam Petunjuk Praktis Jadi Kita Mau Menampilkan SOP Standar Operasional Prosedur Dari Sebuah Perusahaan Atau Dari Sisi Sebuah Managerial Tertentu Apakah Tugas Dari Misalkan Kalau Di BMT Misalkan Teller Misalkan Atau Customer Service Misalkan Atau Manager Back Office Misalkan Itu Apa Kira-kira Tugas Mereka Jadi Cukup Mengurekan Itu Jadi Pengembangan Petunjuk Praktis Petunjuk Praktis Sebagai Teller Misalkan Kira-kira Penting Nggak Seperti itu Kalau Tujuannya Pengembangan Petunjuk Praktis Tadi Bisa 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 Jadi Itu Itu Akan Juga Dibutuhkan Oleh Masyarakat Secara Umum Ketika Kita Penelitian Selesai Kita Gambarkan Disitu Petunjuk Praktis Dalam Dalam Level Tugas Tertentu Kemudian Disitu Ada Analisis Saran Atau Peningkatan Kedepannya Misalkan Kemudian Itu Dipublish Itu Akan Banyak Mungkin Orang Yang Ingin Mendirikan BMT Juga Misalkan Atau Ingin Baru Mengoperasionalkan Itu Bisa Mencari Mencari Rujukan Rujukan Tentang Petunjuk Praktis Artinya Itu Juga Masih Dibutuhkan Kemudian Pembuatan Teori Kegunaan Penelitian Kualitatif Juga Bisa Jadi Dia Bagian Dari Pembuatan Teori Memunculkan Teori Baru Artinya Disitu Melalui Proses Kajian Mendalam Beberapa Rujukan Berapa Rujukan Sumber Pustaka Yang Sudah Dibaca Tujuannya Adalah Untuk Membentuk Atau Mewujudkan Teori Baru Itu Juga Penelitian Kualitatif Kemudian Mempengaruhi Kebijakan Diantara Penelitian Kualitatif Itu Juga Bisa Untuk Mempengaruhi Kebijakan Seperti Kasus Di Jogja Itu Yang Menarik Bagi Saya Waktu Saya Datang Ke Kalau Teman-teman Yang Ada Di Sini Pernah Datang Ke Breksi Tebing Breksi Jogja Ada Yang Sudah Datang Belum Ke Tebing Breksi Jogja Atau Mungkin Sudah Pernah Mendengar Itu Sudah Mendengar Baru Mendengar Mungkin Ada Yang Sudah Kesana Ada Yang Baru Mendengar Nanti Bisa Dilihat Di Internet Bagaimana Bentuk Bentuknya Atau Sejarahnya Jadi Tebing Breksi Jogja Itu Kan Dia Gunung Batu Gunung Batu Yang Sangat Besar Yang Disitu Ditambang Oleh Masyarakat Setempat Batu Itu Dipotong Ditambang Untuk Menjadi Sumber Penghidupan Masyarakat Setempat Maka Ketika Ada Penelitian Dari Fakultas Teknik UGM Jadi Anak UGM Ini Melakukan Penelitian Di Daerah Setempat Dan Mereka Membuat Analisis Dan Kesimpulan Membuat Analisis Fakta Yang Ada Di Lapangan Dilihat Faktanya Observasi Wawancara Dengan Masyarakat Kemudian Membuat Analisis Kritis Dan Membuat Kesimpulan Dan Saran Kesimpulannya Adalah Bahwasannya Gunung Ini Adalah Gunung Pasak Yang Tidak Boleh Ditambang Dan Harus Dihentikan Sarannya Adalah Alihkan Masyarakat Untuk Mencari Sumber Penghidupan Yang Lainya Sebenarnya Ini Nyambung Kalau Saya Mendengar Cerita Itu Kemudian Saya Nyambung Dengan Di Al-Quran Kan Ada Yang Gunung-gunung Menjadi Pasah Surat Apa Saya Lupa Disitu Gunung-gunung Menjadi Pasah Artinya Sebenarnya Ketika Allah Menciptakan Gunung-gunung Itu Ada Fungsinya Bukan Sekedar Tadi Untuk Di Batunya Diambil Mungkin Kalau Gunung-gunung Kecil Masih Tidak Terlalu Berpengaruh Besar Terhadap Alam Tapi Kalau Gunung Besar Gunung Batu Besar Itu Ternyata Apa Setelah Saya Lanjut Lagi Itu Gunung Kemudian Naik Lagi Ke Atas Dari Tebing Breksi Saya Diantar Lagi Teman Ke Atas Lagi Dan Saya Lihat Fakta Ini Kalau Kita Menganalisis Pengamatan Melalui Pengamatan Atau Observasi Langsung Jadi Ketika Saya Naik Lagi Ke Atas Melihat Fakta Yang Ada Di Alam Tersebut Ternyata Setelah Tebing Breksi Itu Masih Gunung Terus Dan Gunung Itu Adalah Gunung Subur Gunung Benar-benar Tanah Hitam Subur Dan Kalau Dipegang Yang Pure Kalau Bahasa Jawanya Saya Bisa Membayangkan Kalau Di Bawah Gunung Batu Yang Sudah Dipotong Potong Itu Kalau Sampai Habis Tidak Dihentikan Batu Ditambang Semua Maka Gunung Di Atasnya Rontok Semuanya Kenapa Karena Pasaknya Sudah Tidak Ada Lagi Yang Di Bawah Sudah Ditambang Semua Maka Atasnya Semuanya Akan Luruh Rontok Atau Longsor Ini Sangat Mengerikan Sekali Dalam Fenomena Alam Seperti Itu Ini Yang Sebut Dengan Tadi Hasil Analisis Mempengaruhi Kebijakan Yang Akhirnya Ketika Itu Dilaporkan Oleh Mahasiswa Dan Tim Tentu Bukan Satu Dua Orang Tim Kemudian Dilaporkan Kepada Pembuat Kebijakan Yang ada Di Yogyakarta Maka 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 Diambillah Keputusan Tebing Brexit Tambang Harus Dihentikan Pertambangan Tebing Brexit Harus Dihentikan Dan Mengalihkan Masyarakat Itu Dalam Pencarian Rizkinya Atau Penghidupannya Itu Dengan Pusat Wisata Jadi Itu Dijadikan Tempat Wisata Nanti Masyarakatnya Ada Yang Menjadi Juru Parkir Ada Yang Menunggu Atau Ada Yang Membersihkan Merawat Ada Yang Mungkin Berjualan Apa Yang Bisa Dilakukan Oleh Masyarakat Setempat Maka Terus Di Situ Marketing Dari Tebing Brexit Dibesar Besarkan Bagian Tadi Untuk Pemasaran Dari Wisata Masyarakat Yang Baru Dan Itu Bagian Untuk Menyemangati Masyarakat Setempat Yang Tadinya Mereka Tidak Menerima Atau Menolak Ide Tersebut Mereka Menganggap Selama Ini Penghidupan Atau Rizki Mereka Dari Situ Ketika Diarihkan Itu Belum Jelas Apakah Nanti Ada Masyarakat Yang Datang Untuk Sekedar Jalan-Jalan Di Tebing Seperti Itu Ketika Sudah Diakomodasi Oleh Pemerintah Daerah Menjadi Pusat Risata Sangat Rame Karena Pemasarannya Di media Sosial Yang Masif Itu Jadi Ini Dengan Mempengaruhi Kebijakan Demikian Juga Nanti Bapak Ibu Semua Juga Bisa Melakukan Penelitian Yang Gunanya Untuk Mempengaruhi Kebijakan Di kantor Bapak Ibu Semua Apapun Itu Yang Berkaitan Ketika Disitu Hal Yang Butuh Untuk Dikaji Ketika Sepertinya Ini Butuh Kebijakan Baru Kemudian Bapak Ibu Melakukan Penelitian Tadi Dan Dalam Rangka Untuk Membuat Kebijakan Ini Termasuk Dalam Penelitian Kualitatif Standar Desain Kualitatif Itu Studi Kasus Bisa Etnografi Naratif Kompres Desain Penelitian Aksi Studi Kasus Itu Apa Suatu Populasi Proses Problem Konteks Atau Fenomena Dimana Parameter Dan Outcome Tidak Jelas Tidak Diketahui Atau Belum Pernah Dieksplorasi Jadi Memang Ini Studi Kasus Sesuatu Yang Belum Pernah Dieksplorasi Ini Mungkin Terjadi Disini Mungkin Juga Tidak Terjadi Disana Semacam Misal Kalau Kita Bicara Akad Mudorobah Akad Mudorobah Secara Fikih Itu Umum Bisa Difahami Oleh Semua Tapi Pertanyaannya Apakah Sama Pelaksana Atau Implementasi Akad Mudorobah Di Alhuda Dengan Akad Mudorobah Yang Ada Di Tamyis Bisa Jadi Beda Nanti Kalau Misalkan Ketemu Berbedaan Kok Bisa Beda Padahal Akad Sama Nah Itulah Yang Sebut Dengan Bagaimana Studi Kasus Di Situ Yang Belum Pernah Dieksplor Atau Dia Ada Fenomena Tertentu Di Suatu Tempat Yang Bisa Jadi Berbeda Di Tempat Lain Dan Sifatnya Juga Tidak Jelas Kita Belum Tahu Apakah Nanti Akan Menemukan Masalah Atau Tidak Misalkan Ketika Pak Kanto Memutuskan Untuk Menganalisis Akad Mudorobah Yang Ada Di BMT Pak Kanto Juga Belum Tahu Apakah Nanti Akan Ketemu Masalah Atau Tidak Demikian Juga Ketika Nanti Akan Membandingkan Anggap Saja Pak Kanto Akan Membandingkan Penerapan Atau Implementasi Akad Mudorobah Yang Ada Al-Huda Dengan Di Tamyis Misalkan Juga Belum Tahu Apakah Ada Perbedaan Atau Sama Saja Kira Kira Juga Belum Tahu Misalkan Padahal Dari Sisi Jenis Produk Sama Harusnya Sama Kalau Tidak Sama Apa Sebenarnya Yang Membedakan Latar Belakang Apa Yang Menjadikan Penerapan Atau Implementasi Akad Mudorobah Itu Berbeda Misalkan Nah Itu Yang Disebut Dengan Tadi Studi Kasus Kemudian Studi Kasus Ini Dilakukan Pada Suatu Komunitas Populasi Target Atau Unit Studi Yang Lainnya Tadi Bisa Jadi Studi Kasus Masyarakat Yogyakarta Studi Kasus Negara Indonesia Itu Bisa Populasi Target Studi Kasus Misalkan Desa A Jadi Fokus Desa Atau Studi Kasus Kampus A Jadi Memang Targetnya Hanya Satu Populasi Atau Unit Studi Misalkan Motoroba Atau Masyarokah Atau Jual Beli Salam Itu Unit Studi Contohnya Biografi Sejarah Lisan Atau Riwayat Linis Studi Inovasi Organisasi Dinamika Karakter Dan Interaksi Manusia Dalam Organisasi Atau Kelompok Orang Tadi Dinamika Organisasi Atau Karakteristik Dan Interaksi Manusia Dalam Organisasi Atau Kelompok Orang Jadi Di Sini Menjadi Dasar Ketika Melakukan Penelitian Penelitian Yang Dia Sifatnya Memang Fokus Pada Unit Atau Pada Komunitas Dan Dia Sifatnya Eksploratif Belum Ada Parameter Tetap Di Situ Bagian Dari Studi Kasus Etnografi Suatu Suatu Populasi Proses Problem Konteks Atau Fenomena Dimana Parameter Dan Outcome Tidak Jelas Tidak Diketahui Atau Belum Pernah Dieksplorasi Sama Bedanya Tadi Menggunakan Open Ended Interview Dan Observasi Jika Ada Grup Discussion Harus Informal Etnografi Ini Lebih Kepada Wawancara Fenomena Dimana Parameter Dan Outcome Tidak Jelas Tidak Diketahui Tapi Populasinya Sebenarnya Diketahui Masyarakat Ini Etnografi Masyarakat Sini Jadi Sudah Ada Sebenarnya Dari Target Populasinya Tapi Juga Arah Konteksnya Itu Belum Clear Maka Perlu Wawancara Karena Kalau Sudah Wawancara Bapak Ibu Kalau Ngobrol Sama Satu Orang Itu Pasti Akan Kemana Mana Karena Pertanyaan Itu Ngikutin Jawaban Orang Yang Ditanya Kecuali Kita Atau Maka Nanti Kita Memerlukan Atau Peneliti Membutuhkan Apa Membutuhkan List List Pertanyaan Agar Tidak Meluas Kemana Mana Agar Dibatasi Pertanyaan Itu Hanya Pada Scoop Itu Saja Karena Kalau Tidak Itu Pasti Akan Melebar Ini Yang Sebut Dengan Open Ended Atau In-depth Interview Itu Sendiri Kemudian Perhatian Pada Penggunaan Konsep Budaya Untuk Mengarahkan Penelitian Dan Interpretasi Data Jadi Etnografi Itu Juga Bisa Jadi Dia Penggunaan Konsep Budaya Atau Untuk Mengarahkan Penelitian Dan Interpretasi Data Dia Lebih Pada Bagaimana Masyarakat Setempat Misalkan Pendapat Masyarakat Terhadap Kasus Tertentu Atau Mengukur Pemahaman Masyarakat Setempat Terhadap Tertentu Atau Kalau bukan Masyarakat Itu Bisa Jadi Karyawan Perusahaan A Itu Juga Bisa Bicara Tentang Konsep Budaya Konsep Budaya Bicara Budaya Bukan Hanya Budaya Masyarakat Tapi Bisa Budaya Organisasi Budaya Perusahaan Itu Juga Bisa Selalu Memasukkan Pertimbangan Manusia Dan Peristiwa Dalam Setting Naturalnya Jadi Etnografi Itu Lebih Kepada Bagaimana Manusia Itu Berperilaku Berpemikiran Atau Memiliki Pemahaman Pemahaman Tertentu Dan Itu Menjadi Pusat Kajian Pusat Kajian Etnografi Kemudian Mementingkan Take Description Contohnya Apa Yang Terjadi Dengan Suatu Program Misalkan Ada Program Tertentu Apa Yang Terjadi Dengan Program Itu Berjalan Tidak Berjalan Cocok Tidak Cocok Bagaimana Perilaku Manusianya Sangat Terbuka Menolah Bagaimana Mereka Menjelaskan Tentang Dunianya Eksplorasi Masyarakat Setempat Tentang Kasus Yang Ada Ditulis Ditulis Dibacakan Diceritakan Tentang Apa Yang Terjadi Di Masyarakat Setempat Apa Yang Penting Untuk Mereka Ketika Bicara Tentang Satu Fokus Yaitu Program Disitu Langsung Dalam Dalam Yang Berkaitan Dengan Satu Objek Tadi Mengapa Mereka Mengatakan Dan Melakukan Apa Bagaimana Gambaran Konteks Dan Struktural Mempengarif Perilaku Pikiran Dan Hubungan Ini Bagian Dari Menggambarkan Menganalisis Secara Dalam Suatu Kasus Yang Disitu Yang Ada Hubungannya Antara Masyarakat Atau Manusia Dengan Lingkungannya Kemudian Metode Lain Lain Lagi Adalah Naratif Studi Tentang Riwayat Individu Beberapa Individu Pengalaman Karir Atau Sejarah Hidup Life History Mungkin Teman-teman Pernah Membaca Tentang Buku Riwayat Misalkan Tokoh Riwayat Bung Karno Misalkan Atau Sejuta Cerita B.J. Habibi Misalkan Artinya Disitu Mengupas Tentang Satu Orang Itu Baik Dia Dari Sisi Keilmuannya Atau Dari Sisi Formal Maupun Non-formal Dalam Kehidupannya Secara Pribadi Baik Nanti Adalah Untuk Diambil Keilmuannya Untuk Diambil Pengalamannya Untuk Diambil Pelajaran Hidupnya Semuanya Dikupas Ada Baik Buruknya Mungkin Nanti Lebih kepada Buruknya Juga Dikupas Mungkin Pandangan Negatif Sesuatu Terhadap Seseorang Itu Akan Relatif Sifat Bisa Jadi Orang Akan Mengatakan Negatif Atau Buruk Tapi Bisa Jadi Itu Bukan Niat Untuk Mengupas Atau Mengeksplor Keburukannya Tapi Untuk Melihat Ini Tata Cara Atau Mekanisme Atau Cara Pandang Tokoh Tersebut Dalam Menilai Atau Dalam Membuat Keputusan Tertentu Yang Mungkin Orang Tidak Cocok Tetapi Sebenarnya Itu Ada Orang Yang Mengatakan Itu Hal Yang Sangat Positif Untuk Bisa Disampaikan Kepada Masyarakat Lainnya Atau Disebarkan Nah Hatif Juga Mempelajari Pengalaman Dengan Mewancara Dan Mengumpulkan Dan Menganalisa Teks Tertulis Melalui Buku Melalui Buku Artikel Permainan Transkrip Film Buku Artikel Maaf Ini Doppel Buku Artikel Permainan Transkrip Film Disini Bisa Jadi Penelitian Yang Dilakukan Teman-teman Itu Cukup Dengan Tadi Studi Literatur Misalkan Atau Membuat Transkrip Ulang Atau Sinopsis Kalau Sering Ada Sinopsis Jadi Ada Buku Yang Kemudian Teman-teman Ringkas Ulang Buku Tersebut Misalkan Jadi Mengupas Tentang Isinya Itu Bisa Jadi Dia Masuk Analisis Naratif Fokus Pada Pengetahuan Kepercayaan Dan Praktek Berdasarkan Interpretasi Konsep Dan Arti Yang Berdasarkan Yang Diberikan Oleh Orang Yang Bercerita Waktu Dan Tempat Sangat Berperan Karena Dapat Berubah Setiap Saat Ini Naratif Cerita Runtut Riwayat Individu Atau Tokoh Ini Bisa Dimasukkan Dalam Analisis Penulisan Naratif Kemudian Kompres Atau Rapid Etnografik Rancangan Etnografi Yang Sudah Dimodifikasi Tadi Ingat Etnografi Itu Kajian Atau Analisis Terkait Dengan Perlaku Manusia Dan Lingkungannya Ini Sudah Dimodifikasi Karena Masa Yang Diteliti Sudah Difahami Sehingga Peneliti Harus Sudah Tahu Konteks Budaya Dan Berbicara Bahasa Lokal Jadi Lebih Kepada Kisah Kisah Teman-teman Pernah Mendengar Atau Mungkin Melihat Atau Membaca Tentang Kasus Fenomena Film KKN Di Desa Kenari Di Dusun Atau Di Desa Kenari Itu Sebenarnya Rancangan Etnografi Yang sudah Dimodifikasi Menjadi Film Jadi Dari Mungkin Transkrip Percakapan Kisah Yang dibuka Jadi sebelum Menjadi Film Itu ada Transkrip Dulu Untuk Skrip Perkejadian Skrip Perkejadian Di situ Yang kemudian Divelemkan Di situ Sebenarnya Ketika Kita mulai Dari Narasi Itu ada Narasinya Kemudian Ada Rapid Etnografik Yang Terjadi Pada Masyarakat Atau Manusia Tertentu Dengan Lingkungan Kemudian Dikumpulkan Beberapa Tokoh Cerita Kasus Menjadi Film Artinya Disitu Sudah Dikompres Sudah Dimodifikasi Apakah Memungkinkan Penelitian Hasilnya Bentuknya Difilmkan Bisa Memang Beberapa Penelitian Tidak Harus Bentuknya Lapuran Penelitian Bisa Jadi Hasil Akhirnya Film Pendek Bisa Jadi Penelitian Hasilnya Adalah Poster Jadi Cukup Dengan Gambar Gambar Untuk Jalur Atau Sistematika Misalkan Itu Bisa Jadi Memang Hasil Penelitian Dibuat Bentuk Poster Jadi Bisa Laporan Bisa Poster Bisa Film Pendek Atau Mungkin Sinopsis Artinya Contoh Contoh Seperti Itu Juga Bagian Dari Etnografik Fokus Pada Suatu Aspek Budaya Saja Misal Simptom Diari Pada Bayi Untuk Meningkatkan Diagnosis Dan Pengobatan Bukan Untuk Penyakit Anak Secara Keseluruhan Hambatan Lingkungan Dalam Produksi Padi Bukan Hambatan Pada Produksi Padi Artinya Sebenarnya Banyak Sekali Permasalahan Yang Dialami Petani Dalam Hal Produksi Pertanian Mereka Tetapi Saya Cuma Mau Fokus Pada Produksi Padi Misalkan Ini Dibuat Fokus Disitu Atau Kisahnya Atau Filmnya Atau Posternya Misalkan Disitu Bentuk Etnografi Bagaimana Seorang Petani Ketika Dia Akan Memproduksi Kemudian Ketemu Permasalahan Permasalahan Yang Ada Dilingkungannya Dan Dikisahkan Diceritakan Secara Runtut Hingga Kemudian Kesimpulan Dan Saran Harus Bekerja Sama Dengan Ahli Budaya Nah Ini Biasanya Kalau Bicara Etnografi Karena Dia Berlaku Masyarakat Atau Manusia Dengan Lingkungannya Maka Disitu Ada Kaitannya Dengan Ahli Budaya Ahli Budaya Ini Akan Menjadi Sumber Sumber Dalam Memberikan Analisis Secara Dalam Bagaimana Kasus Yang Menjadi Objek Penelitian Itu Yang Seharusnya Seperti Apa Yang Sebaiknya Seperti Apa Pengumpulan Data Biasanya Memakai Interview Kelompok In Interview Kelompok In Depth Dan Meminta Depth Dan Meminta Pertimbangan Meminta Pertimbangan Informan Kunci Dan Survei Singkat Pada Kelompok Kecil Biasanya Digunakan Untuk Mengembangkan Intervensi Yang Dapat Diterima Secara Budaya Biasanya Singkat Antara Beberapa Hari Atau Sampai Dengan Enam Minggu Ini Dalam Pelaksanaan Kebayang Kalau Penelitian Kemudian Dia Dibuat Dalam Film Pendek Disitu Butuh Sekali Proses Pengambilan Dokumen Dokumen Kalau Film Pendek Berarti Dibuat Video Kalau Poster Nanti Dibuatnya Foto Foto Misalkan Atau Perlu Menggunakan Triangulasi Tanyaan Berulang Diskusi Dan Observasi Kepada Orang Dan Kegiatan Yang Berbeda Untuk Mencari Informasi Yang Sama Biasanya Mencari Pertimbangan Lain Setelahnya Seperti Itu Bisa Jadi Penelitian Aksi Setiap Penelitian Yang dilakukan Dengan Maksud Untuk Perubahan Struktur Suatu Masyarakat Atau Kelompok Dengan Demikian Selalu Menyertakan Pendapat Masyarakat Atau Kelompok Yang Diteliti Identifikasi Masalah Melakukan Penelitian Bersama Untuk Mengetahui Permasalahan Dengan Lebih Baik Mengakukan Analisa Mengambil Tindakan Untuk Perbaikan Dan Sesuai Dengan Paradigma Kritis Jadi Ini Juga Masuk Penelitian Kualitatif Jadi Penelitian Kualitatif Itu Ada Melitian Di Kasus Naratif Kemudian Etnografi Itu Sampai Kepada Penelitian Si Metode Pengumpulan Data Dengan Wawancara Mendalam Tujuannya Adalah Informasi Terperinci Tentang Informasi Kenapa Lebih Memilih Wawancara Misalkan Sama Sebenarnya Yang satu Kemarin Ada Penelitian Lapangan Kepada Anggota Atau Penelitian Akat Artinya Sebenarnya Cuma Mengkaji Akat Yang Diterapkan Misalkan Tetapi Sekiranya Perlu Enggak Wawancara Maka Penelitian Akat Pun Kalau Dia Ingin Data Yang Lebih Kuat Yang Lebih Lengkap Itu Bisa Jadi Akan Diperkuat Tambah Wawancara Jadi Akat Ada Dan Wawancara Dengan Misalkan Manajernya Atau Pembuat Kebijakan Pembiayaan Atau Dengan Anggota Yang Mengajukan Pembiayaan Yang Mengajukan Pembiayaan Mutu Robah Misalkan Kalau Akat Ini Yang Sebut Metode Pengumpulan Data Dengan Wawancara Mendalam Jadi Bisa Jadi Cukup Dengan Akat Bisa Jadi Ditambah Dengan Wawancara Topik Tertentu Riwayat Hidup Penyakit Pengetahuan Dan Keyakinan Deskripsi Tentang Praktek Tertentu Nah Ini Jadi Bisa Jadi Topik Topik Tadi Praktek Praktek Tertentu Ada Deskripsi Tentang Praktek Praktek Tertentu Bisa Dijual Beli Salam Itu Praktek Praktek Tentu Target Individu Yang Mewakili Ahli Informan Kunci Prosedur Wawancara Semi Atau Instructor Skenario Jadi Bisa Jadi Sebenarnya Bukan Wawancara Resmi Bawa List Pertanyaan Pertanyaan Tapi Cukup Sebenarnya Observasi Jalan-jalan Tapi Ketemu Orang Kemudian Tanya-tanya Gak Bawa Buku Gak Dicatat Gak Direkam Tetapi Cukup Hal-hal Yang menjadi Poin Besar Itu Selalu Diingat Dan Segera Dia Tulis Ketika Sudah Sampai Di Posko Di rumah Atau Di Tempat Yang Sudah Tetapkan Untuk Membuat Laporan Hasil Wawancara Atau Hasil Pengamatan Misalkan Ini Yang Sebut Dengan Wawancara Semi Atau Unstructor Tidak Didesain Atau Tidak Distrukturisasi Dari Sisi Skanario Data Konten Jawaban Dari Sektif Tentang Suatu Hal Respon Terhadap Skanario Atau Dilema Ini Metode Pengumpulan Data Dengan Wawancara Mendalam Yang Sebenarnya Semuanya Dalam Rangka Melengkapi Atau Memperkuat Dari Data Yang Sudah Dia Tetapkan Dari Metode Awal Penelitian Kualitatif Observasi Tadi Bagaimana Melakukan Observasi Merekam Situasi Seperti Apa Adanya Jalan Misalkan Kemudian Menggambarkan Ini Ada Tujuan Target Prosedur Data Konten Bisa Dengan Fokus Group Discussion Ini Juga Model Pengumpulan Data Jadi Pengumpulan Data Itu Bisa Dengan Wawancara Observasi Langsung Kelapangan Dan Fokus Group Discussion Tadi Mengumpulkan Orang Ahli-ahli Mungkin Atau Masyarakat Setempat Yang Berkaitan Untuk Ditanya Atau Di Wawancara Oke Sampai Di Sini Pembahasan Kita Tentang Penelitian Kualitatif Jadi Penelitian Yang Tanpa Menggunakan Data Angka Jadi Analisisnya Analisis Budaya Analisis Perilaku Suri Kasus Atau Tadi Objek Tertentu Seperti Akat Yang Ada Dalam Suatu Perusahaan Dan Sebagainya Silahkan Jika Ada Yang Mau Didiskusikan Analisis Kualitatif Terima 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 Bapak Ibu Yang Mau Diskusi Jadi Kemarin Kan Banyakan Hampir Semuanya Hampir Semuanya Kualitatif Nah Nanti Kita Coba Hari Rebu Besok Kita Akan Belajar Tentang Kualitatif Apa Itu Kualitatif Nanti Bisa Jadi Bapak Ibu Semuanya Kayaknya Saya Mending Kualitatif Apakah Nanti Bergeser Atau Saya Tetap Kualitatif Untuk Tujuan Demi Bisa Sekaligus Memberikan Jawaban Atas Permasalahan Yang Ada Di Perusahaan Misalkan Itu Bagian Dari Tujuan Penelitian Jadi Semuanya Itu Apakah Mau Penelitian Kualitatif Atau Penelitian Kualitatif Silahkan Sambil Yang Tugas Kemarin Dilaksanakan Saya Jog Materi Materinya Bisa Diser Oh Ya Nanti Di Grup Aja Berarti Semua Materi Yang Di Seperteman 1 2 3 Oke Oke Jadi Sebenarnya Banyak Sekali Kalau Saya Bandingkan Dengan Kelas Reguler Itu Kan Saya 14 Kali Pertemuan Sedangkan Yang Di Kelas Eksekutif Ini Cuma 6 Kali Pertemuan Jadi Memang Banyak Materi Yang Saya Potong Potong Atau Tidak Saya Sampaikan Secara Penuh Saya Mau Nanya Kira-kira Sebaiknya Saya Kirim Semua Dari Materi Ini Misalkan Seperti Ini Sebentar Saya Tampilkan Biar Teman-teman Semua Tau Jadi Sebenarnya Saya Ketika Ngajar Di Kelas Reguler Itu Saya Tampilkan Satu Persat Misalkan Di Pemilihan Sample Jadi Pertemuan Satu Kemarin Pengantar Sama Pertemuan Kedua Bagaimana Merencanakan Penelitian Pertemuan Yang Ketiga Bagaimana Menyusun Proposal Pertemuan Keempat Perumusan Masal Dan Tinjuan Pustaka Pertemuan Kelima Kerangka Pemikiran Hipotesis Kemudian Pertemuan Keenam Pemilihan Sample Pemilihan Sample Tujuh Itu Pengumpulan Data Kedelapan Pengukuran Dan Desain Instrumen Kesembilan Persiapan Analisis Data Sepuluh Analisis Deskriptif Dan Analisis Data Dasar Sebelas Asosiasi Dua Belas Multivaria Tiga Belas Komparasi Jadi Kalau Disini Sebenarnya Pemilihan Sample Pengumpulan Data Ini Semuanya Saya gabung Yang tadi Tentang Kualitatif Besok Kita Bahas Kualitatif Tentang Sample Apa Pengumpulan Data Itu Sama Nanti Kalau Hari Ini Kita Kualitatif Besok Kualitatif Sebenarnya Nanti Akan Lebih Saya Contohkan Data Datanya Yang Kualitatif Kalau Tadi Kasus Kasus Saja Nah Yang Besok Itu Kalau Penelitian Kualitatif Lebih Banyak Yang Disini Kasus Kausal Komparatif Analisis Multivariat Asosiasi Dan Uji Perbedaan Analisis Deskriptif Dan Data Dasar Ini Sebenarnya Semuanya Adalah Penelitian Kuantitatif Yang Besok Kita Pelajari Ini Saya Kalau Di Reguler Saya Jadikan Berapa Ini Satu Dua Tiga Empat Empat Tema Empat Poin Itu Saya Kalau Di Eksekutif Saya Jadikan Satu Jadi Kebayang Saya Ringkes 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 Itu Sangat Akhirnya Tidak Informatif Mungkin Teman-teman Banyak Sekali Gap Atau Lek Yang Mungkin Tidak Runtut Akhirnya Penjelasannya Itu Berusaha Saya Sampaikan Sedetil Mungkin Tapi Tetap Aja Akan Kepotong Ini Untuk Pemilihan Sample Pengumpulan Data Pengukuran Dan Desain Instrumen Persiapan Analisis Data Ini Sebenarnya Yang Sudah Saya Sudah Saya Rangkum Dalam Hari Ini Penelitian Kualitatif Besok Penelitian Kuantitatif Ini Yang Saya Buatkan Disini Yang Kemarin Silabus Jadi Silabus 6 kali Pertemuan Kita Kemarin Masih Pengantar Kemudian 2 Merencangan Penelitian Dan Menusul Proposal Ketiga Perumusan Masalah Tinjuan Pustaka Membangun Hipotesis Ini Yang Saya Gabung Penelitian Kuantitatif Penelitian Kualitatif Kemarin Karena Yang Kuantitatif Ini Belum Selesai Saya Rangkum Saya Susun Jadi Saya Dahulukan Penelitian Kualitatif Hari Ini Jadi Besok Hari Rabu Insya Allah Saya Sampaikan Penelitian Kualitatif Terima Berarti Besok Yang Pertemuan Keenam Lanjutannya Contoh Alat Analisis Dan Diskusi Rencana Penelitian Masing Jadi Nanti Yang Saya Kirim Itu Adalah Pertemuan 1, 2, 3 Dan Hari ini Yang keempat Masih Penelitian Kualitatif Nanti Kalau Sudah Selesai Mungkin Sebelum Rabu Kalau Sudah Saya Susun Yang Kuantitatif Sedangkan Alat Analisis Tidak Tau Apakah Nanti Bapak Ibu Ada Yang Berminat Tentang Penelitian Kuantitatif Itu Misalkan Menggunakan SPSS Menggunakan FU Nanti Saya Sifatnya Mengenalkan Saja Nanti Saya Kenalkan Ini Aplikasi Atau Programnya Sedangkan Nanti Teman-teman Akan Ada Kelas Praktikum Statistik Mungkin Itu Nanti Akan Dijadwalkan Apakah Kedepan Akan Dijadwalkan Offline Teman-teman Diundang Karena Di kampus Ada Lab Komputer Yang Disitu Ada Aplikasinya Ada SPSS Mungkin Tinggal Praktek Paling Tidak Untuk Mengenal Atau Online Kalau Online Artinya Teman-teman Bapak Ibu Semuanya Harus Menginstall Dulu Menginstall Di Komputer Masing-masing Untuk Bisa Praktek Tetapi Kalau Kesulitan Mungkin Ada Yang Tidak Ada Komputer Maka Sebaiknya Mungkin Kita Adakan Offline Artinya Bapak Ibu Semua Ke Kampus Mungkin Kita Ringkes Satu hari Pertemuan Satu hari Untuk Menjadi Lengkap Suatu Pembahasan Tentang Praktikum Statistik Misalkan Menggunakan Aplikasi Atau Program SPSS Misalkan Itu Akan Kita Diskusikan Nanti Di Agustus Itu Bapak Ibu Akan Diundang Untuk Membahas Tentang Nanti Membahasnya Tentang KKN Sepertinya Masih KKN Atau Mungkin Malah Yang Tadi Praktikum Nanti Kita Belum Fiksasi Nanti Akan Saya Share Masih Masih Ingat Dengan Tema Masing Masing Mulai Dirincikan Yang Kemarin Judulnya Masalah Yang Ditemukan Kemudian Mulai Tadi Dirunutkan Jenis Penelitiannya Berarti Jenis Apakah Kualitatif Atau Kuantitatif Jadi Di dalam Judul itu Pasti Sudah Ada Fokus Pembahasan Yang Ada Di Dalamnya Kemudian Disusun Rumusan Masalahnya Baru Kemudian Kemarin Mencari Artikel Atau Jurnal Yang Dijadikan Dasar Itu Yang Harus Dipelajari Mencari Jurnal Oke Bapak Ibu Ada Yang Sudah Mencoba Mencari Artikel Yang Relevan Dengan Rencana Penelitiannya Ada Yang Sudah Mencoba Halo Kalau Saya Masih Satu Buku Tapi Belum Saya Rangkum Satu Buku Ya Judulnya Pas Pedoman Akad Syariah Di BMT Oh Jadi Ada Pedoman Untuk BMT Itu Berarti Yang Teori Ya Pak Berarti Nanti Yang Penelitian Sebelumnya Jadi Nanti Nyari Pembandingnya Itu Nyari Artikel Ditambahin Artikel Kalau Kemarin Kan Lima Jadi Bisa Buku Bisa Jurnal Atau Artikel Nanti Ditambahin Yang Jurnal Yang Yang Lain Sudah Menemukan Buku-buku Rujukan Baru Jurnal Sudah Mencoba Mencari Sudah Sudah Ada Tiga Nanti Ditambah Cari Cari Yang Kiranya Relevan Kemarin Minimal Lima Siapa Pak J Tidak Bisa Di Unmute Coba Ini Bisa Pak J Pak J Telefon Pak J Sudah Mencari Pak J Loh Tidak Terdengar Pak Sebentar Pse Tidak 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 Pis 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 Tidak 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 Terima kasih. Ya. Halo? Mbak Mawar kemarin temanya tentang apa? Saya lupa Mbak Mawar. Tentang analisis pembiayaan macet, Bu. Oke, analisis pembiayaan macet ya. Analisis faktor yang membuat pembiayaan macet seperti itu. Oh iya, analisis faktor-faktor itu ya. Oke. Oke. Oh ini Pak J, udah nyambung Pak? Ya, saya ganti pakai hape ini. Saya matikan dulu ya. Rencana, rencana penelitiannya apa? Tentang M.Tamsis namanya. Jadi kalau di kami ada sistem banking itu namanya M.Tamsis. Oh iya, macam mobile banking itu ya? Atau sistem banking? Atau, oh iya, iya. Itu yang kemarin. Nah, itu sifatnya analisis kritis atau berarti deskriptif saja itu nanti? Kalau saya lebih ke ini ya, pengaruh perkembangannya terhadap anggota. Peningkatan jumlah anggota itu maksudnya apa? Gih, gih. Faham. Itu kemarin ada Pak. Kayaknya itu di jurnal kayaknya ketemu itu. Ada itu. Jadi apa istilahnya itu? Bukasi itu saya coba buka-buka. Terus saya nyari lagi ini ada pengaruh. Tapi untuk ini saya memakainya di mobile banking untuk jurnalnya. Gak apa-apa, Pak. Gak apa-apa itu. Karena kan diasumsikan masih jarang ya untuk mobile BMT istilahnya gitu. Gak apa-apa. Artinya kan dia sama-sama sistem. Nah, itu bisa. Jadi peran atau istilahnya itu fasilitas dari mbanking itu pengaruh mbanking terhadap loyalitas nasabah atau terhadap peningkatan pengaruh layanan endbanking dalam meningkatkan. Nah, misalkan itu bisa itu. Seberapa besar sih layanan itu meningkatkan jumlah nasabah atau jumlah anggota gitu ya. Atau mungkin meningkatkan loyalitas yang tadinya istilahnya itu. Mungkin dia pindah-pindah gitu ya. Pindah-pindah tapi menjadi sudah tetap di situ karena sudah kurang apa lagi. Misalkan dia juga bisa ada layanan mbanking. Nah, itu bisa. Bisa jurnalnya juga ada kemarin kelihatan itu. Oke. Yang kemarin kayaknya Mbak Firda ya. Yang belum ada ya kemarin. Waktu pembahasan tema masing-masing itu kayaknya Mbak Firda nggak ada ya? Nggak ya, Bu. Nambah mau nonton acara. Oh iya. Nah, udah nyambung belum, Mbak? Dengan maksud tujuan dari pembelajaran kita. Jadi kan kita belajar metopen ya, metode penelitian. Nah, di sini kemarin bagian ada tugas yang nanti harus dikerjakan. Itu nanti saya share. Itu ada di pertemuan kemarin yang ketiga. Slit pertemuan ketiga. Itu ada tugas untuk dipersiapkan oleh teman-teman semuanya. Rencana penelitian Bapak-Ibu semuanya ya, termasuk Mbak Firda. Rencana penelitiannya tentang apa, temannya judulnya apa. Kemudian masalah yang ditemukan apa. Kenapa ngambil itu? Misalkan tadi ada yang kemarin tentang fidusia. Menemukan permasalahan di situ. Atau mungkin sebenarnya nggak menemukan masalah. Tetapi penasaran. Ingin dianalisis. Apakah dia sari atau tidak. Misalkan. Atau yang kemarin Pak Fatur itu tentang akad jual beli salam. Misalkan di marketplace. Ingin dieksplorasi lagi. Misalkan. Jadi tidak harus di situ karena memang masalah yang tampak. Harus diselesaikan. Tapi bisa jadi teman-teman atau Bapak-Ibu semuanya itu memang mencari-cari permasalahan yang ada di mungkin perusahaan atau di tempat kerja masing-masing atau di lingkungan sekitar boleh. Jadi tidak harus di BMT masing-masing. Tidak harus di BMT masing-masing. Tidak harus yang dialami secara langsung. Tapi boleh ekonomi secara umum ketika Bapak-Ibu semuanya melihat kasus. Yang harus di atau yang layak untuk diteliti. Nah istilahnya begitu. Ini bagian dari tugas ya ke depannya nanti. Halo Bu. Mau tanya Bu? Boleh. Tadi kan Ibu menjelaskan tentang kualitatif ya Bu. Untuk rumusan permasalahannya yang saya angkatkan tentang deskripsi produk di marketplace. Di mana pengaruh deskripsi produk semuanya nanti adalah pengaruh deskripsi produk terhadap akad salam itu sendiri. Nah nanti ketika pengaruh deskripsi produk kan juga berpengaruh terhadap penjualan. Jadi untuk tema saya itu nanti untuk deskripsi saya nanti bisa masuk ke kualitatif ataupun menjadi kualitatif-kuanitatif atau bagaimana Bu? Iya. Kalau saya lihat sampai sekarang ini itu. Kalau dari, nanti kan makanya perlu diurekan ya tujuan penelitian. Dibuatkan rumusan masalah di antara tujuan penelitian dan urgensitasnya. Nanti akan tampak di situ dari data yang dikumpulkan. Kalau dari sependek info yang saya dapat sampai hari ini sepertinya masih kualitatif itu Pak. Jenis penelitian Pak Fatur itu kualitatif. Nah maka nanti perlu diurekan di situ tentang latar belakang. Latar belakang itu kenapa Pak Fatur tertarik dengan tema itu atau tentang judul itu atau tentang kasus itu atau tentang produk itu. Jadi perlu diurekan. Semuanya nanti Bapak Ibu juga perlu. Kenapa tertarik fidusia misalkan? Kenapa tertarik dengan mudorobah? Kenapa tertarik dengan kemarin kasus yang atau yang Mbak Muar tadi ya? Kenapa terjadi banyak-banyak pembiayaan macet misalkan? Nah di situ perlu diurekan fakta di lapangan itu. Nanti akan ketemu urgensitas kasus ini dikaji gitu ya. Menarik untuk diteliti. Jadi itu yang disebut dengan latar belakang. Baru kalau sudah latar belakang nanti dibuatkan tujuan penelitian. Kemudian dibuatkan rumusan masalah. Rumusan masalah yang kemarin kita bahas bentuknya pertanyaan. Misal, bagaimana implementasi akad jual beli salam di marketplace Al-Huda? Nah itu pertanyaan pertama misalkan. Contohnya bagaimana implementasi jual beli salam di marketplace Al-Huda? Nanti itu yang harus dijawab Pak. Di pembahasan itu harus diurekan. Implementasi jual beli salam di marketplace Al-Huda itu diurekan. Bagaimana itu proses akad itu atau prakteknya seperti apa? Kemudian mungkin pertanyaan yang kedua yang akan dijawab adalah bagaimana atau apakah akad jual beli salam. Apakah jual beli salam yang diterapkan di marketplace Al-Huda itu sudah sesuai dengan hukum normatif atau fikih mu'amalah tentang jual beli salam menurut kitab klasik misalkan atau menurut fikih mu'amalah kontemporer misalkan atau menurut panduan misalkan. Tadi kan ada panduan itu misalkan. Apakah sudah sesuai dengan panduan itu? Jangan-jangan rujukannya panduan tapi belum sesuai panduan. Nah itu yang sebut dengan tadi pertanyaan-pertanyaan itu. Pertanyaan itu dibuat untuk memudahkan peneliti menyelesaikan penelitiannya itu. Jadi fokusnya untuk menjawab pertanyaan yang dibuat saja. Jadi kalau misalkan tadi Mbak Mawar itu ya kenapa banyak kredit macet di BMT misalkan apa? Al-Huda juga ya? Mbak Mawar itu Al-Huda atau Tamyis? Al-Huda kayaknya ya. Mbak Mawar di mana? Oke, Al-Huda itu. Nah di Al-Huda. Jadi kenapa, misalkan faktor apa yang mempengaruhi kemacetan dari pembiayaan di BMT Al-Huda cabang mana misalkan? Itu kan ada cabangnya ya kalau kaswistik itu. Jadi kasus-kasus tertentu ya. Jadi nggak bisa disamakan semua Al-Huda. Itu kan berarti Al-Huda cabang mana misalkan. Kemudian tadi untuk menjawab faktor apa yang dominan? Jadi kalau ada lima faktor. Faktor apa yang dominan ya menjadikan pembiayaan itu macet misalkan. Jadi itu yang disebut dengan pertanyaan. Pertanyaan itu yang akan dijawab ya. Yang akan dijadikan peneliti sebagai dasar, arahan, batasan ya gitu. Untuk menyelesaikan penelitian. Termasuk Mbak Firda ya, disiapkan ya. Apa rencana penelitiannya, masalahnya apa gitu. Kemudian dicari rujukannya. Jadi kemarin kita sudah belajar cara mencari jurnal ya. Cara mencari rujukan kemarin itu di internet. Kalau bisa cari buku di perpustakaan atau tadi dapat panduan langsung, bagus. Nah kalau nggak dapat, kemana? Ya ke internet boleh cari internet. Sekarang sudah banyak rujukan yang sifatnya valid ya. Bisa dirujuk, bisa diambil. Yang di situ ketika ada sumber-sumber yang bisa dipertanggungjawabkan ya. Contohnya yang kemarin sudah jurnal-jurnal itu ya. Jadi kalau jurnal mana, jurnal mana itu boleh dirujuk sama Bapak. Bapak-Ibu semuanya. Termasuk kemarin ada yang bertanya, Bu berarti nggak harus buku? Ya nggak harus buku. Dan boleh jurnal-jurnal itu semuanya? Boleh. Asal di situ sumbernya jelas. Sumbernya jelas itu kayak kemarin itu jurnal apa. Nanti publisernya yang mengeluarkan atau yang menerbitkan itu siapa. Nah itu ketika dipertanggungjawabkan, itu boleh. Ini saya ulang lagi ya. Misalkan kita coba untuk cari di internet ya kemarin. Ini saya juga pekerjaannya begini juga, Bu. Cari-cari di internet juga. Untuk sumber ucukan penelitian saya. Ini misalkan ya. Jadi carinya di sini ya carinya. Misal ya tadi faktor. Faktor. Yang mempengaruhi pembiayaan macet. Misalnya ini kan. PDF, PDF, PDF ini bisa di-download semua nih. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan muda robah pada Bank Umum Syariah. Nah ini pembiayaan muda robah. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan sektor konstruksi. Faktor yang mempengaruhi pembiayaan muda robah pada Bank Umum Syariah. Faktor yang mempengaruhi pembiayaan muda robah. Nanti di sini dipilih-pilih dulu saja. Mana yang kiranya saya ambil? Oh, kayaknya umum banget. Saya mau yang spesifik. Misalkan, faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan macet pada BMT. Misalkan, ada nggak kira? Ini analis faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan macet pada Lembaga Kuan Mikrosyariah BMT Amanah Mandiri. Nah, ini ada, Mbak. Ini mirip banget punya Mbak Mawar ini. Boleh nggak ini berarti? Boleh. Boleh, nih. Nah, ini di-download, dibaca. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah pada BMT Anda Cabang Ampel Boyolali. Nah, ini. Ini namanya beneran Anda gini atau... Ada nggak, Pak, yang di Boyolali? Ada nggak BMT Anda? Atau ini nama samaran ini? Oh, ada ya? Ada, Bu. Memang ada BMT Anda namanya. Nah, ini berarti ini bisa diambil, bisa dibaca juga nih. Menjadikan rujukan. Nah, ini kalau Mbak Mawar kemarin kan kasusnya begini. Artinya kita cara mencarinya ya, Bapak-Ibu, di Google Scholar ya. Bukan di Google Searching ya. Bukan di Google Searching ya. Tapi Google Scholar. Karena Google Scholar ini yang akan mengarahkan fokus pada hasil penelitian. Atau bisa buku, bisa jurnal. Kemarin yang di sini ya. Ini yang akan menggurubah. Nah, ini masih banyak sekali ya. Bisa klik-klik-klik. Jadi, kalau cari lima itu sangat mudah lah saya kira. Cari lima itu. Ini materinya, mending saya share-nya di Zoom sekarang atau di WA saja, Bapak-Ibu? Di WA saja, Bu. WA saja, Bu. Atau mungkin semuanya dikirim, tapi format RAR, Bu. WinRAR? Iya, jadi kan lebih cepat, lebih hemat. Boleh ya. Jadi, saya jadikan satu saja, terus kalian. Saya jadikan satu, terus saya gabung folder, terus di WinRAR nggak, Pak? Nanti, karena kalau di folder kan susah nanti. Oke, gitu aja. Nanti saya kirim ke ini, jadi langsung jadi satu. Nah, tugasnya nanti diingat nggak, Pak? Di slide ketiga, di slide pertemuan ketiga ya. Yang tugas untuk kemarin itu. Nah, nanti kita akan perbaiki di pertemuan yang ke-enam. Barulah nanti uasnya itu memperbaiki dari hasil kita diskusi di pertemuan terakhir nanti. Jadi, tetap dipersiapkan. Nanti pertemuan terakhir, pertemuan ke-enam itu, Bapak-Ibu semuanya sudah punya rencana penelitian. Meskipun hanya judul dan masalah, nah, baru nanti akan diurekan dalam sistematika yang harus dilengkapin. Oke, ada pertanyaan dulu, Bapak-Ibu semuanya. Besok pertemuan ke-5, hari Rabu, insya Allah saya akan membahas tentang penelitian kuantitatif. Kalau hari ini kita membahas tentang penelitian kualitatif. Saya masih melihat semua yang ada di sini tertariknya di kualitatif, tapi nggak tahu kalau nanti kita sudah bahas di kuantitatif, apakah Bapak-Ibu semuanya tertarik untuk kuantitatif. Nah, nanti kita lihat dulu. Gak ada pertanyaan nggak? Kalau nggak, kita akhiri dulu. Selamat istirahat sambil nyari-nyari tugas, nyari-nyari bahan yang kalau belum ingin menutupkan mata. Karena mungkin ada yang baru datang, masih mencoba untuk mengumpulkan bahan-bahan tugas. Monggo dilanjutkan, yang sudah harus istirahat, menidurkan anak. Semoga dimudahkan semua urusannya. Semoga sehat selalu. Amin. Kita akhiri pertemuan hari ini dengan Hamdallah dan Kafaratul Majlis. Alhamdulillah. Subhanakallah. Alhamdulillah. Astagfirullahaladzim. Jadi ingat, nanti berarti kalau saya winror di folder sekalian, nanti insya Allah videonya saya masukkan sekalian ya, biar bisa diulang. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.